Pak kalau rumahnya Pak Prabowo ini ya Pak Prabowo tapi kan pilih Anies takut dipecat ya ya guys welcome back di Stefano Sanja channel guys oke guys aku hari lagi ada di exit tol Sentul City ya kalau dari belakang aku tuh dari Jakarta kita lewat tol Jagorawi keluar di exit tol Sentul City atau Sentul Selatan aku hari mau ajakin kalian jalan-jalan ke rumahnya calon presiden yang paling Sultan siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo kayak gimana perjalanannya dan rumahnya kayak gimana yuk tunjuan aku akan jaket yang aku pakai jaket Salvatore ini jaket ini udah ada built-in windshield nya ya Jadi kalian enggak usah pakai rompi-rompi yang tinggalkan lagi tem bisa beli linknya ada di kolom komentar yang kupin Oke kita jangan sekarang ya let's go Oke guys kita jangan sekarang ya let's go 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 oke guys ini ada belokannya ini harus kita harus belok kiri itu di depan ada Bella Nova ini kalau belok kiri kita akan masuk ke perumahan Sentul City ya tak ketemu kebundaran love ya makanya Pak Prabowo itu kalau lagi kampanye tangannya sarang eo karena dia keluar es itu langsung ketemu tulisan love guys ke jungle yang sentul lurus 15-met lagi ini jangan ambil kanan ya kita ambil yang kiri kalau kanan tuh buat muter balik kita masuk ke Sentul City Oke terus lagi dikit ini ada logonya Ciputra ya ciri khasnya kuda-kuda gitu Ciputra nah ini ada patung apa ini orang rambutnya merah guys Semiran ya Nah ini namanya di sebelah kanan kita adalah Taman Budaya ya Nah ini dia guys ada gang di sebelahnya Taman Budaya ini kita belok kanan ya belok kanan sini Wah Pak Prabowo rumahnya masuk-masuk gang gini ya padahal Pak Prabowo itu Sultan loh guys hartanya tercatat dia adalah capres guys yang paling kaya hartanya 2 triliun ini adalah gang rumahnya Pak Prabowo nih luar jugaan ya ini dia ya tuh adalah orang kecil banget ini dia rumah Pak Prabowo ternyata lewat sini guys tuh ini dia tuh banyak iklannya ya Prabowo Gibran Prabowo Gibran karena ini emang jalan ke rumahnya Pak Prabowo terus ini namanya adalah jalan bocong oneng ya Tuh ini ada rumah keren banget ya dan disini pasti tetangganya Prabowo akan milih Prabowo semua ya nanti kita akan tanya lalu terus kita melihat ini ya kawasan kemandirian pangan dan gisi nah ini kita memasuki wilayah kampungnya Prabowo ya Dek Pak Anis kamu siapa Pak Prabowo kamu siapa Pak Prabowo Oke makasih ya Oke guys dua lawan satu anak di sini aja dua Prabowo satu Anis guys Oke guys kita mampir bak makan bakso dulu ya ini ada bakso Mang Andri aku ajakin kalian setiap makan sekalian kita nanya-nanya ya sama tukang bakso di sini Oke bakso Mang Andri punten Mbak baksonya aja bakso apa aja Oh satu porsi berapa Mbak sepuluh Prabowo sering lewat sini Mbak rumahnya masih jauh nggak dari sini Yes kita makan ya Oke guys kita lanjut lagi ya Oh tadi bakso nya cuma sepuluh ribu gas gede-gede banget Oke gas ini ada Pertamina ya di sini ya tapi tutup ya di rumah Prabowo kita mampir dulu Dek rumah Pak Prabowo masih jauh ke atas ya Oh ya udah makasih ya pilih siapa Dek Wah ya udah makasih ya Oke kenapa rumah di sini semuanya Prabowo ya tadi ada Anis satu sih Oke guys lalu terus akhirnya kita sampai di pertigaan ini ya kalau belok kanan itu ke Bogor kota ini kita stay lulus terus ini ada bapak-bapak punten Pak rumahnya Pak Prabowo dimana tinggal lurus aja berapa meter kira-kira kalau meteran saya kurang tahu ya siapa Pak saya panggilannya Idris M Idris Idris tiap hari kerjanya disini iya ngapain Pak ya begini aja ya saya hidup begini aja gitu kalau zaman kerosulan ke Muhammad kita jejak rosul siapa antara siapa Prabowo Anis sama Ganjar kenal nggak Prabowo dulu presiden saya Prabowo tuh Oh tapi Pak Prabowo sering lewat sini ya berarti suka suka lewat Oke Pak ini Pak rezeki Pak Oke guys kita lanjut lagi ya katanya rumahnya Pak Prabowo itu masih lurus lagi guys ya itu tadi bukan uang bukan dari Pak Prabowo yaitu dari aku karena ngasih karena kasihan sama bapaknya ya guys ya Oke kita lanjut terus lagi ikutin terus jalan ini punya ada ayam lewat nih Minggir ya Minggir Oke guys nggak jauh dari pertigaan tadi ini dia ya arah rumah Pak Prabowo ini ada rumahnya Rocky Gerung warna coklat ini ini pernah dilempari sama telor nggak tahu kenapa mungkin karena Pak Gerung ngomongnya Gerung-gerung-gerung gitu ya jadi pada ngamuk-ngamuk Oke kita lanjut lulus lagi nah ini ada kedai KM 02 Omar Omar nih di sebelah kanan Oke guys kita lanjut lagi terus ini ada pecah jalan ya kalau karena itu bisa tembus ke puncak tapi ini kita belok kiri ke atas ya kalau mau kerumahnya Pak Prabowo dijual SM 2300 meter ini dia jalan kerumahnya Pak Prabowo itu bener-bener asri ya tuh dingin banget nih kayaknya bentar lagi kita akan sampai rumahnya Pak Prabowo nih jadi Pak Prabowo itu tetanggaan sama Pak Rocky Gerung-gerung guys Pak Rocky Gerung ya Oke poinnya apa ini ada si teteh-teteh mau nanya deh Hai permisi teh teh rumahnya Pak Prabowo yang mana ya gerbang kedua Oh ya Makasih ya Oh ini ya rumah Pak Prabowo ya Mas mau tanya rumahnya Pak Prabowo yang mana Mas mau enggak sih mau nanya ini aja sih pengen tahu gitu nah kalau kesini saya tahu kecuali ada keperluannya apa Oh oke 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 tapi ini ini nih ya timnya Pak Prabowo ya Kemenhan kan ya di sini ya berarti kena lama tahu Pak Prabowo dong belum pernah ngomong belum soalnya enggak ada di sini kan Oh di luar kota mulut tapi dulunya pernah ketemu enggak dulu sebelum jadi kemenan belum sih kita ngomong Oke guys kita lanjut lagi ya tampaknya penjaga yang pertama ini dia kayaknya baru mungkin ya jadi dia enggak terlalu tahu nah ini gerbangnya ada beberapa ini gerbang jadi rumahnya itu ada berapa puluh hektare gitu apa hektare pokoknya rumahnya itu hektare-hektaran ini ada Pak Depokan Garuda Yaksan ini rumah Pak Prabowo nih kayaknya nih woi keren misi Pak 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 kalau rumahnya Pak Prabowo ini ya Oh Pak Prabowo nya tapi nggak pernah pulang ya Pak ya di Jakarta Oh enggak pengen tahu aja rumah kalau sama bawahan Pak pernah ketemu pernah ngobrol tapi Pak Prabowo nggak pernah pulang ke Bogor lagi tapi Bapak pernah ketemu dong pasti dong sosoknya gimana Pak baik galak gitu enggak kan dia kan enggak kalau sama bawahan baik itu kok boleh masuk itu warga Pak warga di belakang kan ada kampung warga di belakang ada kampung warga berarti Pak Prabowo itu berarti kumpul sama warga juga ya Pak ya nggak menyendiri gitu dia kumpul sama warga juga mau ya di samping rumahnya ini ada pergampungan warga Pak Prabowo kalau pulang juga lewat sini iya ini gerbang utamanya Oh berarti Pak Prabowo baik juga ya mau kumpul sama warga gitu ya Pak orang sini asli dipekerjakan sama Pak Prabowo ya Oke guys itu tadi ya kita lanjut lagi ke atas ya Nah itu tadi adalah gerbang rumahnya Pak Prabowo ternyata di dalam gerbang situ juga ada warga lokal yang diizinkan masuk ke gerbang itu ya tapi kalau orang asing itu harus izin dulu guys ya Oke kita mungkin lain kali kalau Pak Prabowo kasih izin aku akan main ke rumah Pak Prabowo lagi oke oke guys toh ada yang jaga ya Nah ini kita udah sampai atas wanya ada juga buah-buahan itu cepat rumahnya Pak Prabowo guys ini kayaknya kanan juga masih rumahnya Pak Prabowo nih di banget ya rumahnya karena rumahnya itu berapa hektare gitu ya aku kurang jelas hektarenya kurang tahu pastinya tapi rumahnya itu besar banget di sebelah kanan karena ini Pak Prabowo adalah calon presiden terkaya ya aku enggak tahu buat apa lagi dia jadi presiden sebenarnya udah tua enakan dirumah tidur-tidur tapi beliau masih pengen jadi presiden dia ini gerbang rumahnya Pak Prabowo nih oke sekarang kita mau lihat ke peternaknya Pak Prabowo ya ini banyak yang latihan nih punten kau genceng wuh 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 ini kayaknya orang-orang kemenhan mungkin ya pada latihan olahraga disini karena ini adalah juga area trekking ke arah Cisadon tuh banyak banget ya eh wuh 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 ya ini kayaknya pasukan abri guys kita lanjut terus lagi ya ke arah peternaknya Pak Prabowo nah ini ini juga rumahnya Pak Prabowo nih tuh ya gede ya sampai sini Oke kita lanjut terus lagi naik ke atas jadi walaupun di desa tapi rumah Pak Prabowo yang diambalang ini besar ya pokoknya ada warga lokal juga Hai parkiran hiking nah ini ada pakai hiking kalau kalian mau ke Cisadon itu ada juga videonya di tempatku ini kanan kita masih rumahnya Pak Prabowo Oke kita mau ke peternaknya Pak Prabowo ya namanya peternakan Garuda guys butuh Pak Prabowo punya nangka guys gede banget ini adalah peternaknya Pak Prabowo ya sebelah kiri kita Wah ini dia Halo sapi-sapinya Pak Prabowo tiket masuknya berapa Pak enggak susu Oh peternaknya Pak Prabowo kan masa kerja sama Pak Prabowo ya Enggak eh enggak terus ya saya kerja di sini cuman kan ini punya Pak Prabowo Iya Oke Oke tapi pernah ketemu Pak Prabowo enggak Mas belum Pak Prabowo Oh tetap Pak Prabowo ya tak bikin pilih Anis takut dipecat enggak kenapa ya pengen aja Pak Masnya warga asli sini enggak Jawa Tengah Jawa Tengah harusnya pilih Pak Ganjar dong masa sih iyalah berarti orang Jawa Tengah harus milih Ganjar biasanya berarti yang milih Panis itu harus orang mana kalau kita harus milih presiden harus kaya karena biar nggak korupsi dia akan menahan paham lah levelnya menahan seperti apa susunya kita produksi sendiri kita jual terus tak sapinya kalau udah tua dibunuh enggak dijual jual Mas Ruki yang beli atau yang jual kan punya perhitungannya Pak enggak maksudnya dia pas mau mati baru dijual gitu ya Enggak Oh pas tengah-tengah usia tengah-tengah kita punya anak sapi ini ini calon yang buat menggantikan ibunya akhirnya Garuda Jawa Farm ini jadi tempat wisata atau memang khusus untuk peternaknya Pak Prabowo orang enggak boleh masuk ini edwisata tiket enggak ada jadi gratis orang bisa belajar berinteraksi dengan ternak belajar ngapain merah susu bukan belajar berternak ya Oh iya iya kan beda nih udah udah ini mas Makasih rezeki buat mas ha oke guys kita lanjut ya kita cari warung deket sini ya ya kita nanya warga kampung sekitar ya pun termas warga sini apa pegawainya Pak Prabowo saya warga sini ada apa Pak Prabowo gimana menurut warga di sini ya kurang tahu dapat kalau saya mau yang jarang ketemu kalau saya sih ngikutin aja ya Pak sehari-hari kerjanya Pak kalau saya mau ini aja Pak ya ini saya ngomongin milis apa nih Pak kira-kira Pak ya pasti bapak lah Bapak siapa ya Perbohol lah Oh ya tapi tuh lagi uang bukan dari Pak Prabowo yaitu dari aku ya karena lagi bikin konten ya Bapak tinggal di sini berapa lama emang Pak dari tahun 2004 Cewa Pak Prabowo pindah di sini mulai ini tuh 2010 tinggal di sini pernah bangunin buat warga tuh banyak Prabowo ya barang Bapak terserang aja ya itu kaki sapi kekanis apa daging sapi daging kambing banyak dari Pak Prabowo iya Oh bukan udah kaya banget ya Pak 2,1 triliun tuh artanya udah tua gitu menurut Bapak kira-kira bagai masyarakat karena apa media ya saya juga belum tahu pasti nilainya berapa yang jelas Pak Prabowo ini kan kalau saya lihat selama ini beliau itu cinta bangsa dan negara ya lalu dibicarakan itu adalah bangsa dan negara kedepan harus seperti apa itu juga terbukti ketika beliau menjabat sebagai komandan batalion pasti beliau kumpulkan warga-warga sekitar dikasih pernah kalau untuk cari uang untuk apa beliau udah yaudah udah tua Pak ngapain jadi presiden gitu ya Pak ya kalau jadi presiden karena itu karena beliau merasa bahwa mungkin beliau masih merasa prihatin bangsa ini bagaimana kedepannya lebih yang lebih maju lebih maju Prabowo lagi nggak ada di rumah mungkin lagi sibuk kampanye ya jadi perjalanan kita ke rumahnya Pak Prabowo jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa di lagi subscribe channel ya saya Stefan Sampai jumpa bye 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 though